Hai sudah kelihatan ya ya sudah Oke jadi Paris terima kasih untuk kesempatannya senang sekali jadi kalau misalnya bisa membantu teman-teman yang mengerjakan fungsi ataupun yang punya usaha dari bawah level mikro small sampai medium bagaimana caranya supaya lebih kompetitif sesuai dengan tadi yang dipaparkan nah jadi mari kita mulai dulu dengan perkenalan ya kalau tadi udah tahu tentang singkatannya apa sih yang disebut GRI GRI itu singkatannya adalah Global Reporting inisiatif memang kita didirikan sebagai sebuah inisiasi dari kelompok bisnis dan juga kelompok-kelompok akademisi kelompok-kelompok aktivis itu untuk menghasilkan sebuah produk kerangka kerja pelaporan yang bisa diberima di tingkat global seperti itu awalnya nah kami menjadi adalah organisasi internasional independen kami memang inginnya untuk pekerja hanya untuk kerangka pelaporan dan syukur-syukur sekarang kita sudah dipakai lebih dari 75% perusahaan-perusahaan dunia tugas kami adalah membantu bisnis dan juga organisasi lain kalau nanti kita lihat lebih jauh yang pakai bukan cuman perusahaan bukan perusahaan besar kecil ataupun multinasional tetapi ada organisasi-organisasi lain pun memakai GRI standar karena apa karena memang yang namanya sustainability reporting itu memang melaporkan tentang dampak sustainability yang punya dampak sustainability ya pasti ya bukan cuman perusahaan saja tetapi organisasi yayatan dari bundes yang kecil bahkan kementerian pun pasti punya dampak sustainability nya ya nah produk kami adalah standar GRI ini adalah public goods atau barang milik publik berarti gratis ya siapapun bisa mengakses kami senang sekali karena di tahun 2017 kami melakukan penerjemahan sehingga standar GRI itu sekarang bisa diakses dalam bahasa Indonesia hmm oke ini kalau bicara tadi disampaikan GRI organisasi internasional tuh pusatnya dimana bulan oh kantor kita ada di Amsterdam kita punya beberapa kantor cabang yang paling dekat dan umurnya masih baru setahun ada di Singapura untuk wilayah ASEAN tapi kalau kantor pusatnya di Amsterdam berarti bulan ini berkantornya di Singapura nih tiap hari nih oh enggak kami praktek work from home sudah lama Pak jadi kalau untuk yang di Indonesia kita memang sifatnya lebih work from home dari awal meskipun kita full-time ada dua orang Pak yang di Indonesia oke nah mungkin sedikit kenalan lagi tentang GRI jadi fokus kerja kita ya menjaga produk kita itu yang standar GRI yang sekarang sudah mulai dipakai oleh banyak organisasi di dunia umur organisasi kita sudah mencapai 20 kayaknya 22 tahun di tahun ini memang tugas kita misi kita adalah bagaimana supaya semakin banyak baik negara maupun organisasi untuk menggunakan GRI standar sehingga cara mengkomunikasikan sejauh mana organisasi itu memberikan dampak itu mulai agak seragam sehingga nanti ada benchmarking yang lebih baik kira-kira seperti itu dan lebih mudah dipercaya biasanya kalau ada standar kan menjadi lebih mudah dipercaya gitu kan ya apa yang dikomunikasikan nah kami juga senang selama 20-22 tahun ini kami berhasil menjaga supaya standar kami masih bisa dipertahankan gratis untuk publik kira-kira seperti itu nah ini adalah impact jadi kalau kita ngomong sistem memiliki kita ngomong impact nah salah satu yang kita ukur sebagai GRI organisasi standar pattern yaitu kita mengukur impact kita jadi kita dibantu oleh beberapa rating agency misalnya kayak KPMG ataupun SMP jadi mereka mengajalkan riset jadi salah satu contohnya itu KPMG di 20 tahun terakhir itu nge-tracking terannya pelaporan sustainable itu kayak gimana nah dalam 20 tahun itu kita diberitahu oleh KPMG bahwa oh GRI itu masih yang nomor 1 dipakai di dunia nah kami sendiri juga men-tracking seberapa banyak sih kebijakan negara itu mengadopsi GRI standar yang seperti kita ketahui di Indonesia sudah mulai berkembang tentang kegiatan keuangan berkelanjutan atau sustainable finance nah kalau kita lihat regulasinya itu sangat align atau sangat sejajar dengan GRI standar nah jadi ini adalah impact kita GRI standar itu bukan sesuatu yang baru di Indonesia pun karena kami sudah ada disini hampir 12 tahun seperti yang tertulis disitu yang mengunduh GRI standar baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris itu tahun lalu itu mencapai 15 sejak kita mulai project di Indonesia yaitu seperti yang di video tadi jumlah yang mendownload GRI standar sendiri sangat meningkat pesat jadi mulai 2018 itu sudah mulai di angka 10 ribuan sebelumnya masih cuma di angka 3 ribuan jadi memang sudah saatnya buat teman-teman belajar tentang apa itu sustainability apa itu sustainability reporting apa itu GRI standar kalau tadi Pak Haris menyebut-nyebut SDGs singkatan dari Sustainable Development Goals yang ada 17 kalau di Kemedes kayaknya ditambah 1 lagi menjadi 18 maka komponen dari SDGs nomor 1 adalah tentang sustainabilitynya nah kalau bagi teman-teman BUMDES ingin belajar gimana sih caranya mengunduhkan impact mungkin melirik GRI standar adalah salah satu cara yang strategis di database kita pun ada level UKM atau Usaha Kecil Menengah tentu saja dari berbagai negara ya bukan dari Indonesia jadi bisa cuman memang tidak se-apa namanya selengkap kalau di perusahaan besar ataupun perusahaan medium jadi bisa Pak yang mau diambil adalah roh dari standar GRI-nya sehingga paling enggak kita tahu waktu kita bilang oh kita itu sudah sustainable loh kita peduli dengan SDG loh kita tahu gimana cara menunjukkan atau mengkomunikasikan yang terstandardize kira-kira seperti itu berarti sebetulnya bisa digunakan secara umum ya bulani ya prinsipnya ya bisa kita juga kerjasama dengan perkumpulan filantropi Indonesia jadi yayasan-yayasan itu termasuk misalnya kayak kemarin itu yang pekerja training ada dari Basnas dan teman-temannya itu itu juga belajar jadi supaya agak terstandarkan bagaimana cara menceritakan impact yang sudah dibuat sebagai organisasi nah kalau di slide ini yang kita lihat proyek kita sudah kita bersyukur dari pemerintah Swiss mendukung perpanjangan jadi kami masih akan lanjut sampai tahun 2025 karena kami sudah didukung oleh donor terutama untuk teman-teman dari level usaha kecil jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada kami kira-kira kayak gini ya wah ini berarti siap-siap bulani setelah acara ini mungkin akan banyak sekali yang bertanya ke bulani betul pak sebetulnya dalam tiga tahun terakhir kita juga udah mulai menularkan jadi kalau corona menulur covid menularkan virusnya CRI menularkan virus untuk sustainability reporting dan kompetensinya nah kami udah kerjasama termasuk dengan pemendak dari ekspor apa pusat pelatihan ekspor ya kalau nggak salah kemudian dari unit pengembangan produk ekspor itu juga kita ada kerjasama jadi bisa lewat channel itu atau lewat channelnya Apindo Asosiasi Bisa Indonesia Apindo itu punya tangan untuk menjangkau UKM kita kerjasama dengan mereka silahkan apa menghubungi kantor Apindo setempat supaya nanti bisa menghubungi kantor Apindo pusat kita kerjasama dengan Network UKM Indonesia yang dikelola oleh teman-teman dari UI yang sudah punya 4.000 jaringan terakhir yang juga besar itu kita dengan Asosiasi Business Development Support Indonesia kalau nggak salah mereka punya lebih dari 5.000 fasilitator UKM jadi sebetulnya ekspor-ekspor lainnya sudah mulai bertumbuh Pak dalam 3 tahun terakhir siap-siap nah sekarang mungkin kita melihat dulu sedikit kenapa ya kok penting ya kenapa sebuah perusahaan kecil menengah itu penting untuk bicara tentang sustainability nah kalau tadi udah ngomong tentang SDG maka kita mari back step sedikit melangkah mundur sedikit salah satu alasan atau penyebab kenapa SDG dimunculkan dan menjadi konsensus tingkat dunia itu karena memang kita menghadapi krisis perubahan iklim termasuk krisis-krisis pembangunan lainnya nah dari krisis perubahan iklim kemudian sekarang ditambah lagi ada yang pandemi covid maka tingkat kemiskinan turun balik ya kalau nggak salah menurut World Bank balik ke tahun peringkat kemiskinan tahun 2017 menghapus tingkat kemiskinan itu nggak gampang kalau kita udah jadi kalau extreme poverty menuju poverty itu agak lebih cepat tetapi kalau udah mau naik-naik lagi dikit itu biasanya berat jadi ini kalau mundur ke tahun 2017 itu berarti balik lagi ke posisi tahun lalu misalnya tuh effortnya luar biasa nah dengan dua effort ini eh sorry dengan dua alasan ini maka di beberapa negara sebetulnya nggak beberapa ya banyak negara menganggap yuk mengambil kesempatan ini untuk memperkuat kebijakannya jadi mulailah kebijakan-kebijakan yang lebih hijau lebih sustainable yang paling buat kita yang harus menjadi perhatian baik itu dianggap sebagai resiko ataupun sebagai kesempatan misalnya EU EU itu punya kebijakan EU Green Deal mereka mau menuju kancah Eropa yang lebih sustainable di tahun 2030 maksudnya apa? salah satu maksudnya adalah produk yang masuk ke kawasan Eropa itu diharapkan akan emisinya nol kemudian produknya sehat kalau perlu organik semua misalnya kayak gitu yang kira-kira berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang baik jadi itu mulai naik nah caranya gimana? caranya ya mulai dikelola sama mereka mulai dikunci semua yang berusaha di sana harus paham apa yang namanya sustainability harus bisa mengukur dan harus bisa bilang saya sudah menuju ke emisi nol saya mempunyai impact yang baik kepada masyarakat jadi bukan cuman operasinya peduli lingkungan tetapi mereka juga akan menunjukkan produk saya itu sehat loh untuk dikonsumsi aman loh untuk dikonsumsi jadi keseluruhan aspek dari sustainabilitynya itu mulai dikunci lebih ketat nah yang agak mungkin menjadi harus perhatian kita kalau mereka jadi menerapkan secara kaku ada kemungkinan ada yang namanya pacat karbon dari lintas batas negara artinya apa? nah karena kita ekspor ekspertok jadi kalau Indonesia memang ada agenda untuk meningkatkan eksportnya maka kita harus mulai peduli nih karena resiko di depan mata adalah ada pacat karbon dari produk ekspor nah kalau sudah ada pacat karbon berarti kita pun harus mulai bisa adalah menunjukkan seberapa jauh sih kandungan karbon atau emisi dari produk-produk yang di ekspor dari Indonesia nah kandungan karbon itu berarti kita harus paham betul tuh operasional kita dalam menghasilkan produk itu berapa banyak sih kandungan emisinya di dalam proses menghasilkan produk itu nah itu kenapa sustainability reporting GRS standart baik untuk mulai dibuka dan dipelajari karena dari tahun ke tahun memang trendnya menjadi semakin lebih ketat kira-kira gitu kita kan gak mau ketinggalan ya dan kita gak mau tahun-tahun kita gak bisa ekspor ke luar karena kita kalau bahasa Inggrisnya itu embedded karbon kandungan karbon dari produk dan desa kita ternyata sangat tinggi nah kalau itu ngomong di luar Indonesia sendiri gimana? nah di 2017 OJK otoritas jasa keuangan Indonesia mengeluarkan regulasi terkait keuangan bergandikan konsensus finance nah implikasinya apa? implikasinya adalah semua lembaga jasa keuangan secara bertahap dimulai dari bank besar jadi BRI, BNI itu kan bank besar tuh mandiri, BCA nah dimulai dari bank besar mulai dikunci tuh tolong dong kalian bertanggung jawab dalam memberikan pinjaman memberikan credit nah untuk di awal mereka dikunci kalau bisa 21% portfolio investmentnya harus sustainable meaning siapapun yang diinvest oleh bank-bank ini harus bisa menunjukkan kinerja yang positif dalam dampak lingkungan dan sosial nah kreduali dalam 5 tahun bahkan sampai mereka kalau misalnya oh saya nggak dapet uangnya dari bank saya dapetnya dari BPR atau saya dapet pinjemannya dari dana pensiun atau kooperasi ada kemungkinan sampai 2025 semakin di berketat nah ini bisa menjadi opportunity kalau teman-teman sebagai usaha desa kemudian memakai SDG sebagai landasannya berarti teman-teman dalam tanda kutip punya produk-produk SDG kira-kira seperti itu yang berkontribusi terhadap kemajuan SDG nah kalau teman-teman bisa menunjukkan seberapa jauh kontribusi dari produk dan jasa yang dibuat terkait dengan sustainability atau dalam rangka bundes terkait dalam mencapai target-target SDG tertentu maka itu biasanya menjadi kalau bahasa kita seksi di mata investor-investor yang peduli dengan isu sustainability jadi itu opportunity nah kalau di sebelah kiri kita lihat itu dari standard charter nah standard charter kemarin bikin laporan yang namanya carbon deficit jadi mereka menginterview beberapa multinasional company nah ini dalam bahasa Inggris tetapi kita tahu kalau negara udah bilang kita menuju emisi 0 kira-kira kayak gitu maka perusahaan besar pun mulai dikunci kan investornya kan dikunci melalui available finance nah perusahaan besarnya juga kena kunci nih nah mereka sekarang berlomba supaya mereka tetap bisa beroperasi dengan baik dan menghindari pajak carbon yang tinggi karena emisinya maka mereka pun nomor 1 membenahi diri kemudian nomor 2 pemasoknya mulai dibenahi nah kalau yang ini bagannya adalah phasing out jadi perusahaan-perusahaan multinasional itu pun juga mulai ini mau mengunci supaya suppliernya pun hijau menuju ke emisi yang semakin hari semakin kecil nah ini tahunnya kira-kira berapa persen phasing outnya kalau 2020 katanya respondennya standard charter sekitar 50% eh 15% yang phasing out nah tapi kalau kita lihat nih dalam tempoh 4 tahun mereka mengklaim ya kalau ini kan cuma claiming ya jadi mereka mengklaim 62% itu akan ada rencana phasing out dari supplier-supplier yang tidak mendukung agenda mereka menuju sustenabilitas atau menuju emisi sebo nah itu jadi gitu pak ya 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 itu tentang itu menarik bu antara antara ngeri ngeri secap ya berarti ya bulani ya tadi menarik diri itu berarti bisa juga produk kita bisa kena ban itu nanti bulani ya tepatnya mungkin mereka memilih pemasok yang lebih sustainable di rumah kira-kira nah jadi gimana kalau kayak begitu maka salah satu caranya ya terus dikelola dimanage gitu kan ya nah apa yang dimanage nah salah satu cara memanage nah ini buat temen-temen apa bisnis yang level mikro dan kecil memang belum terbiasa dengan laporan ya nggak bisa tidak ya memang harus mulai membiasakan gini untuk melakukan pelaporan nah cara untuk melakukan pelaporan ya mulai diukur nah kalau kita ngomong tadi dari tadi ngomong emisi-emisi dan net zero-net zero-an ya apa yang diukur ya yang diukur nomor satu bikin produk pakai sumber energinya dari mana pakai PLN kah beli biosolar kah ataukah pakai tenaga matahari kah ataukah apa tenaga kinetik kah sepeda diengkol gitu kan ya nah pakai apa nih sumber energinya nah sumber energi akan dikonversi menjadi emisi nah kalau sumber energinya misalnya PLN karena PLN kita rata-rata masih batu bara ya berarti emisinya lumayan tinggi tuh oh ternyata pakai mesin ganset pakai biosolar oh emisinya tinggi oh kalau pakai kalau pakai tenaga matahari gimana emisinya nol tuh bisa diklaim tuh emisinya nol misalnya kayak gitu nah jadi memang harus mulai diukur dicatat diukur kemudian di manage nah kalau memang mau menuju ke emisi siro apakah sumber energinya akan diubah misalnya kayak gitu nah itu berarti mulai melakukan transformasi nah kalau sudah melakukan ini dengan baik jangan lupa ditulis dong dikomunikasikan nah biasanya kalau kita ngomong laporan itu tidak umum untuk level UKM gitu kan tetapi kalau kita ngomong profil perusahaan itu lebih umum nah jadi profil perusahaannya jangan cuman ngasih contoh produknya apa profil perusahaannya tolong mulai memasukkan apa-apa sih yang sudah dilakukan dalam mengelola bisnisnya sehingga produknya jadi seperti itu nah itu menarik itu semua buyer apalagi buat teman-teman yang menuju ekspor pasti nanya ke situ operasionalnya kayak gimana nah cara menunjukkan atau mengkomunikasikan bagaimana kita beroperasi yaitu dengan Sustainability Report nah Sustainability Report memang melaporkan apa dampak kita terhadap orang lain ataupun orang di dalam perusahaan kita yaitu people selain kinerja ekonomi termasuk juga apa dampak kita terhadap lingkungan kita dari bahan papu yang diambil dari sumber energi yang dipakai kemudian sampai dampak terhadap tampaknya seperti apa pengelolaannya nah ini semua yang harus dipertimbangkan nah kalau mau pakai GRI GRI membantu untuk mengkomunikasikan 34 isu ini nah ini kalau ini apa harus semua enggak jadi tergantung UKM-nya Bu saya cuman sendiri ya kalau sendiri ya nggak usah ngelapor terlalu banyak tentang ketenaga kerjaan ya Bu saya cuman sama keluarga berempat nih suami istri sama konaan ya bisa disebutlah sedikit-sedikit bagaimana mengelola paling nggak ya ada sistem bagi hasil lah atau seperti apa nah tapi kira-kira kalau mau dibuka CRS standarnya ya ini alat bantu untuk melaporkan apakah kita sudah mengelola secara sustainable atau tidak perfect bisnis kita kira-kira seperti itu nah tadi kan saya bilang apa benar sudah ada UKM yang melapor ada ini di database kita nih bisa dicari di database globalreporting.org nah ini saya klik size SMI atau UKM nah di database kita kita punya 7600 laporan dari mereka yang mengaku sebagai UKM selamat menikmati